Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Edi Sandra, pemilih Esafora dan dosen IPB University Kali ini kita bicara mengenai Jadi di dalam kutu jaringan itu sangat banyak metodenya Dan seandainya kita bisa melakukan itu Walaupun dalam kondisi yang sederhana Dan itu sudah kita lakukan Dan ternyata cukup berhasil Walaupun dalam pelaksanannya perlu lebih telaten Nah metode-metode tadi itu Bisa kita lakukan dengan prinsip yang sama Dengan memegang aturan ilmiah dasarnya Maka kita bisa melaksanakan metode-metode tersebut Walaupun dalam kondisi laboratorium skala rumah tangga Penguasaan metode-metode tersebut itu sangat penting Karena di dalam kutu jaringan Kemampuan untuk meningkatkan kualitas Kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah ini Tidak bisa dilakukan dengan metode perbanyakan konvensional Sehingga dengan penguasaan kita terhadap kemampuan metode-metode ini Mampu untuk bisa Meningkatkan daya saing kita di dalam Memasarkan produk-produk hasil kutu jaringan Sebenarnya tidak sulit Asalkan kita mau dan tekun di dalam melaksanakannya Ada suatu hal yang wajar bahwa Kalau kita tidak biasa melakukannya Maka terkesan akan sulit dan susah Tapi begitu kita sudah biasa Maka hal itu menjadi sesuatu yang Mudah dan gampang dilakukan Kebanyakan lab kutu jaringan di Indonesia Itu hanya sebatas memperbanyak tanaman Dalam perbanyakan tanaman ini juga Banyak dari para pelaku tersebut Atau lab tersebut Tidak atau belum mengetahui tentang Hal-hal yang perlu diperhatikan Dalam kaitan meningkatkan kualitas Hasil perbanyakan tanaman Jadi yang perlu dijaga adalah Kalau kita ingin mendapatkan bibit yang seragam Maka kita harus menekan Fenomena variasi somaklonal Jadi di dalam kutu jaringan Ada suatu fenomena namanya Variasi somaklonal Jadi walaupun berasal dari sel vegetatif Tapi dia tetap bisa menghasilkan variasi Dari perbanyakan sel-sel somaklonal Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih